Pahlawan dan Kaisar Jilid 15 Ini adalah pancingan yang sengaja dibuat oleh Jiye Ji Tentu baginya, tetua pasti tahu apa maksud kedatangannya di sini Namun bagaimanapun dia tiada berani mengatakannya terus terang terlebih dahulu Oleh karena itu, dia menggunakan pancingan dari kata-katanya Tentu apa yang dikatakan Jiye Ji sangat diketahui oleh Ksue Hong Mendengarnya, tetua tersebut langsung tertawa sangat keras Hahaha, tanda petik Betul, betul Kamu ingin menanyaku sesuatu Aku hampir lupa karena Menceritakan hal yang tidak berguna seperti ini Tutur Ksue Hong Mohon maaf tetua Tetapi masih banyak hal yang perlu ku ketahui adanya Kata Jiye Ji sambil memberi hormat sangat dalam kepadanya Ksue Hong memandangnya beberapa saat Kemudian dia berkata Kamu tahu Di langit pada malam hari Telah muncul empat bintang yang sangat Kontras satu sama lainnya Sekarang tanya Ksue Hong Tentu tidak tahu Mengenai masalah perbintangan sama sekali tidak ku ketahui Sama sekali Jawab Jiye Ji dengan jujur Hektometer Angguk Ksue Hong dengan tersenyum Sekitar ratusan tahun yang lalu Bintang tersebut juga pernah muncul Hanya bintang saat itu hanya ada dua biji Yang pertama adalah bintang pahlawan Dan yang kedua Adalah bintang kegelapan Keduanya hampir mirip dengan keadaan sekarang Jadi maksud Anda adalah tetua Ksue Yanglah salah satu dari bintang tersebut Tanya Jiye Ji Betul Kamu cerdas dan pandai Bintang kali ini juga sama adanya Bintang pahlawan tiada lain adalah untuk dirimu Sedangkan bintang kegelapan Kata Ksue Hong sambil mengerutkan dahinya Siapa lagi tetua? Siapa lagi yang menyandang bintang kegelapan itu Tanya Lixian memotong Haha Ksue Hong tertawa sangat panjang Setelah itu, dia memandang ke arah Ksue Hong sambil tersenyum penuh arti Hektometer Bintang sabtunya lagi mungkin adalah diperuntukkan bagi Y.U.L. yang ksu Tanda petik Jawab J.U.G. dengan datar Setelah itu, dia menjawab kembali Jadi bintang tetua Ksue yanglah yang kalah Akhirnya oleh tetua sesat yang merupakan kakek tetua luar dari kedua istriku Hektometer jawabnya sambil Menggoyangkan kepalanya Seakan tidak percaya, Ksue Hong terkejut dan kagum luar biasa Berarti analisis dalam otaknya sebagian telah menuju ke kebenaran sejati yang sungguh ingin diketahuinya Betul Dahulu, Wang Yuzhong melakukan hal yang sangat licik Dia meminta Dukun tua dari tanah Mongolia untuk mengubah takdir langit sedemikian rupa Kamu tahu tujuannya tanya Ksue Hong kembali pada J.U.G. Hektometer Tanda petik Di dunia, seseorang yang berambisi pada awalnya adalah melatih silatnya hingga tingkat tinggi Setelah itu, dia pasti akan berupaya menjadi ketua dunia persilatan Namun setelah mencapainya dia tidak pernah puas Dia ingin menjadi pejabat kerajaan Setelah juga mencapainya, dia tidak akan puas kembali Terakhir dia berupaya menjadi kaisar sejati Setelah menjadi naga di bawah langit, maka dia ingin hidup abadi dan kekal sejati Inilah lingkaran kehidupan manusia yang ambisius Tanda petik Terang J.G. sambil berpikir Berarti sebahagian besar kamu telah mampu menebaknya Betul Hal itulah yang akan dilakukan oleh Wang Yuzhong Sedangkan ketika kakak kandungku mengetahuinya, dia segera berniat menghentikan Yuzhong Tetapi, dalam pertarungan lima kali Yuzhong tidak pernah berhasil mengalahkan Ksue Yang Namun, setiap kali kakak kandungku selalu melepaskannya dan memintanya bertobat Tetapi Tanda petik Tutur Ksue Yang sambil menghela nafas panjang Berarti benar apa yang kukira Tidak mungkin Wang Yuzhong yang belum menyelesaikan ilmu silat tertingginya mampu mengalahkan Ksue Yang yang telah kesohor di dunia persilatan Jawab J.G. sambil menggoyangkan kepalanya Betul Saat itu, kakak kandungku mengalami sebuah masalah besar Dia dikeroyok Pendekar dunia persilatan yang jumlahnya banyak sekali Hal ini terjadi setelah pertarungan hebat terakhirnya melawan Wong Yuzhong di puncak Gunung Sang Yuzhong yang tidak puas telah menfitnah kakaku Alhasil, setelah terluka lumayan parah dalam pertarungan Dia juga masih harus melawan banyaknya pendekar dunia persilatan Terakhir, setelah dia kembali ke kawasan Dia datang ke daerah gurun ini Jelas Ksue Hong Jadi Wong Yuzhong setelah kematian Ksue yang lalu menyempurnakan ilmunya Terakhir malah ilmu itu malah menyesatkan dirinya sendiri Tanya Ji Ye Ji Betul Kamu tahu Jika ilmu dari empat unsurmu satu saja lebih bersifat membunuh Maka kamu telah berubah menjadi setan juga Tanya Ksue Hong kepadanya dengan tatapan penuh arti Apa yang tertua katakan benar adanya Aku hanyalah orang yang sangat beruntung sekali Jawab Ji Ye Ji sambil berpikir dan terlihat sungguh puas adanya mendapati hal Yang diterangkan oleh tertua Ksue Hong Sesaat itu, pemikirannya langsung melayang Tapak berantai ciptaannya sendiri adalah gabungan empat jurus yang setara adanya Di antara keempat jurus yang paling mematikan dan menghasilkan serangan mengerikan Hanyalah ilmu jari dewi pemusnah dan tendangan maya pada Kedua ilmu ini dipadu dengan kedua ilmu yang bersifat jauh lebih tenang Sehingga keempatnya mampu saling melengkapi Ji Ye Ji berpikir, jika saja ilmu langkah daunnya diganti dengan ilmu lain yang bersifat menyerang Maka dia juga telah berubah menjadi seorang pendekar sadi seperti layaknya Yuzhong Betul Inilah yang menjadi kekhawatiranku setelah bertahun-tahun Dewa Sakti Tidak pernah ingin menyelesaikan gabungan ilmu terakhir karena dia tahu dengan sangat benar Jurus ilmu jari dewi pemusnahnya lah yang akan memusnahkan keturunan manusia di jagad Tetapi sekarang Kata Xue Hang menjelaskan Namun Setelah itu dari tatapan matanya terlihat sayu sekali Ji Ye Ji yang terus menatap orang tua Dan langsung terlihat sikap sayunya langsung terkejut luar biasa Jadi Z.H.U.X.I yang tanya dengan terkejut dan heran luar biasa Betul Ini adalah hal yang sungguh gawat adanya Jawab Xue Hang yang telah Tahu bahwa Ji Ye Ji telah mengetahuinya Dahulu, jurus ilmu jari dari dewa saktilah yang sepadan dan terkuat untuk membawa semua energi Ji Ye Ji yang menguasai ilmu tersebut dan menguasai tapak berantai tentu sangat tahu Sebab dari jurus tapak berantainya sendiri Semua energi diangkut oleh ilmu jari dewi pemusnah Sekarang Z.H.U.X.I yang seorang penguasa ilmu tapak Buddha Rulai yang mempunyai unsur yang sama pasti akan mampu menyelesaikan proyek yang telah tertunda beberapa puluh tahun itu Tentu hal ini membuatnya sangat terkejut sekali Berarti pertarungan aku dengan Liang Su hanya menunggu waktu saja Jawab Ji Ye Ji Yang serasa menyesal Xue Hang yang melihat sikap Ji Ye Ji segera menasah hatinya Ini adalah takdir Kamu kecewa benar kan? Dua kali kamu tidak sanggup membunuhnya hanya karena hatimu yang masih berbelas kasihan Kamu sungguh mirip kakak kandungku Katanya sambil memandang ke Ji Ye Ji dengan senyuman Penuh arti Aku adalah seorang lelaki biasa saja Mana mungkin sanggup ku bandingkan diriku dengan tetua Xue Yang? Jawab Ji Ye Ji memberi hormat kepadanya Haha Kamu tidak tahu dari bintang pahlawan tentu akan turun kembali ke bintang pahlawan sendiri Jadi bagiku Kamu adalah kakak kandungku Kata Xue Hang dengan sangat gembira Tidak Tidak Ini adalah hal yang sungguh kurang ajar sekali Hal laknat seperti Itu niscaya Ji Ye Ji berani menerimanya Kata Ji Ye Ji dengan menggelengkan kepalanya Dan menghormat dengan penuh kepada Xue Hang Baiklah Kamu tahu Apa tujuan kakakmu datang ke sini sekitar hampir 35 tahun yang lalu Tanya Xue Hang kemudian seraya mengganti topik pembicaraan Hal ini tentu sangat ingin diketahui oleh Ji Ye Ji Dia sebenarnya tidak berani bertanya dahulu Namun tuan rumah sudah memberikannya sebuah kata-kata yang ingin diketahuinya Tentu dia terlihat mengangguk kepalanya perlahan Dia datang kepadaku untuk dua hal Kata Xue Hang seraya menunjukkan jarinya ke Angka 2 2 Sungguh aneh sekali Kata Ji Ye Ji seraya berpikir Yang pertama adalah menyangkut dirimu Yang kedua justru menyangkut sesuatu dari dirimu sekarang Kata Xue Hang seraya tersenyum penuh arti Dia ingin Ji Ye Ji yang menebaknya langsung Seraya berpikir Dia mengatakan Hal yang pertama mungkin bisa ku tebak Tetapi belum bisa ku pastikan Dan hal yang kedua Katanya seraya mengangkat pedang ekor apinya dari samping pinggang kirinya Sedangkan pedang bumi berpendar ada pada sebelah kanan pinggangnya sendiri Haha Betul Betul Dia ingin mengetahui rahasia tentang pedang itu Lalu aku memberinya sebuah taruhan Jawab Xue Hang Jadi? Tiga jurus itu tanya Ji Ye Ji dengan terkejut Betul Kurasa kamu sudah tahu adanya Aku menantangnya dalam tiga jurus Jika aku sanggup mengalahkannya dalam dua jurus Maka kedua hal itu tidak akan ku ceritakan Kata Xue Hang Jadi kakeku ternyata berhasil Dia sanggup kalah dalam tiga jurus Tanya Ji Ye Ji dengan senang sekali Haha Betul Sungguh aneh Sikap kakekmu yang telah kepayahan saat itu juga mengatakan hal yang mirip dengan keadaan sekarang Tutur Xue Hang kembali Dengan sangat senang Berarti tetua telah mengatakan hal sesungguhnya kepada kakeku Tanya Ji Ye Ji dengan keheranan Betul Tentu telah kuungkapkan semuanya Kata Xue Hang sambil mengangguk kepalanya perlahan Lalu apa boleh ku tahu hal sesungguhnya dari apa yang tetua bicarakan dengan kakeku saat itu Tanya Ji Ye Ji kembali Xue Hang hanya diam Di wajahnya nampak sebuah pertanyaan yang penuh arti Sedang dari sinar matanya terlihat sungguh aneh Ji Ye Ji yang melihatnya segera tahu Baiklah Tetapi tidak inginku langkai tetua sendiri Jawabnya dengan Tersenyum pula Dan desakan tenaga dalam nan sakti telah mendarat di perut Ji Ye Ji Tetapi Sebelum Ji Ye Ji sempat kesakitan dan mundur Dia menghembuskan nafas dengan sangat cepat dan membentuk tangannya selingkaran penuh keduanya Ketika kedua tapaknya dirangkapkan ke arah tapak tetua Xue Hang Getaran luar biasa hebat terasa Tetapi yang anehnya Kedua tenaga dalam tiada merusak Hanya sekitar tangan keduanya saja terjadi benturan luar biasa hebat Sehingga gubuk kecil milik Xue Hang malah tiada apa-apa Bahkan Lixian yang berdiri di belakang Ji Ye Ji malah tidak merasakan adanya getaran tenaga dalam hebat Ketika melihat jurusnya gagal Xue Hang kembali melancarkan jurus lain untuk mengimbanginya Dia putar tapaknya selingkaran penuh Tentu hal ini sangat mengejutkan Ji Ye Ji Ini adalah jurus yang dikuasainya sendiri Sebuah jurus nan hebat yang diciptakannya Melihat perubahan itu, Ji Ye Ji kembali mengganti jurusnya Dia melakukan hal yang sama Seraya memutarkan tubuhnya penuh juga Ji Ye Ji melayani tapak Sue Hang yang terlihat lemah adanya Benturan tapak kemudian terjadi kembali Namun sekali ini juga sama Tiada adanya rasa merusak dari tapak keduanya Lixian yang melihatnya tentu heran Dia tidak pernah tahu bahwa kedua tapak yang bertemu itu jika digabungkan untuk menghantam sebuah bukit Bukit tersebut pasti telah hancur berkeping-keping Tetapi tapak kedua pendekar tersebut sepertinya hanya tapak biasa tanpa tenaga dalam Beberapa jurus mereka mengganti, akhirnya keduanya memutuskan untuk mengeluarkan tenaga penuh Dengan sebelah tapak masih berlaga satu sama lainnya, Ji Ye Ji langsung menarik nafas terdalamnya Begitu pula hal ini dilakukan oleh Sue Hang Sama-sama terlihat memutar tapaknya penuh satu lingkaran Energi keempat unsur dari tubuh Ji Ye Ji seperti air bah yang datang akibat tanggul jebol menyerang melalui tapak Namun Ji Ye Ji juga merasakan hal yang sama telah terjadi dari diri Sue Hang Empat buah energi yang sama juga mengalir dan tertahan di tapak keduanya yang telah saling berpadu tadinya Beberapa saat, terlihat Ji Ye Ji dan Sue Hang telah melayang dari daratan setinggi satu kaki Di wajah keduanya terlihat sinar metu yang penuh arti, dan keduanya juga menyunggingkan senyuman Saat ini, keduanya langsung mengubah perubahan energi mereka Delapan energi yang telah berpadu di tengah tapak langsung tertarik masing-masing kembali Mungkin pertarungan akan berhenti di sini Tetapi dengan tiba-tiba Empat energi yang kembali langsung membawa energi empat unsur kembali untuk bertemu di tengah kembali Inilah tapak berantai tingkat kelima yang dikeluarkan kedua belah pihak Saat kedua empat energi kembali bertemu Penaga dalam telah memudar ke delapan arah di sekitar tubuh mereka Energi yang terlihat biasa saja dan tiada mengoyak Bahkan liksian yang di belakang terasa energi hembusan angin sepoi-sepoi yang menyembuhkan terasa Ketika delapan energi berpendar, kedua pendekar segera terlihat terpental ke belakang dengan sangat ringan Keduanya mampu mendarat dengan sangat baik adanya Setelah keduanya berdiri saling menatap sambil tersenyum Ksuehang segera berkata Hahaha Tidak disangka masih ada orang yang mampu bertanding dan Setingkat denganku Tertawa keras Ksuehang mendapati hal tersebut Betul Hari ini sungguh aku sangat puas sekali adanya tetua Kata Jieji dengan tersenyum juga sangat manis Tetapi apa yang kalian lakukan sih sebenarnya? Kenapa aku tidak merasakan hawa pertempuran dasyat dari kalian berdua? Tanya liksian yang tentunya sudah sangat heran mendapati energi mereka bahkan biasa-biasa saja Sebab menurutnya, dia juga mampu melakukan hal yang dilakukan mereka berdua Tidak Bukan begitu nak Kamu tahu Di tengah aliran tenaga dalam kita berdua Daya rusaknya telah tiada dua dejagat lagi Terang Ksuehang dengan tersenyum sangat manis kepadanya Betul Ini sengaja kita lakukan Karena jika benar kita mengarahkannya ke arah lain Maka hutan kecil ini betul akan menjadi gurun kembali Kata Jieji kemudian Hahaha Betul Tidak salah Ksuehang tertawa deras sekali Tetapi apa yang ingin kamu ketahui tentu akan kujelaskan Tanda petik Jieji melihat tingkah orang tua tersebut tentu girang Semua misteri hatinya mungkin akan terpecahkan sekarang juga Kamu tahu Permintaan kakekmu yang pertama itu apa? Tanya Ksuehang Sesuatu yang menyangkut diriku sendiri Tetapi saya benar tidak tahu adanya Tanda petik Jawab Jieji jujur Kamu yang masih berumur beberapa bulan terkena racun yang ditebarkan oleh Dewa Bumi Dia memintaku untuk menyembuhkan dirimu saat itu Tetapi, aku telah tinggal nan jauh dari sini Makanya hal yang bisa kulakukan adalah meminta tujuh muridku untuk pergi ke Dongyang Tutur Ksuehang Jieji sangat terkejut Dia tidak menyangka tenaga dalam yang telah dimilikinya sejak kecil adalah tenaga dalam tujuh murid dari Ksuehang sendiri Tentu dia sangat kegembira Tidak ada cara Tetapi dari matanya segera mengalir air mata Dia segera memberi hormat kepada Ksuehang Jika tiada tetua dan kakeku, niscaya aku tidak mungkin hidup sampai sekarang Tanda petik Tidak juga Ini adalah takdirku sendiri Takdir tujuh muridku, serta Dewa Manusia dan Ayahmu Katanya mengenang Lalu tetua tanya Jieji kemudian Namun Ksuehang segera memotongnya Setelah kamu telah benar hampir sembuh Hikat suka membawamu ke daratan tengah Tujuannya adalah mencari dua orang saja Salah satu di antaranya baginya telah cukup Jadi salah satu di antara keduanya tentu Ksia Rujian dan Wukuan Ayahku dan mertuaku sendiri? Betul Mereka berdualah Saat itu, Hikat suka Oda dan Ksia Rujian serta Wukuan adalah teman baik Dia sangat membutuhkan salah satu di antara kedua orang itu Jawab Ksuehang Tetapi kenapa begitu? Jangan-jangan semua ini adalah sandiwara Tanya Jieji dengan keheranan kembali Betul Inilah sandiwara terbesar yang dibuat oleh Dewa Bumi Dia ingin Hikat suka melengkapi ilmu pemusnah raga karena saat itu dia menguasai tendangan maya pada Meski Dewa Bumi sendiri pernah mempelajari ilmu itu, namun ilmu yang diberikan kakekmu tidaklah lengkap kepadanya Ilmu tendangan maya pada sungguh tidak setara untuk jurus Dewa Bumi yang lain Sehingga dia marah luar biasa mendapatinya Terakhir dia melakukan sandiwara tersebut, kata Ksuehang menerangkan Jadi dulu ayah dari Jieji, Hikat suka dan ibunya telah diincar untuk bergabung dengan Dewa Bumi Tetapi sungguh heran sekali adanya, kenapa Hikat suka mau saja menjadi pengikut Dewa Bumi Ksuehang yang melihat perasaan campur aduk Jieji segera berkata Ilmu yang hebat Tentu siapapun ingin menguasainya Namun mereka semua telah salah jalan Semuanya telah digelayuti iblis di hati mereka masing-masing Jadi, jangan-jangan tanya Jieji dengan keheranan kembali Betul Yang mampu menguasai ilmu tersebut hanya beberapa orang yang telah ditakdirkan Kamu tahu, selain kamu Zhao Kuangyin, Kuangyi dan Ye Ueliangksulah ketiga orang lainnya Mereka lah yang sanggup menguasai ilmu tersebut lagi, tutur Ksuehang Jadi, karena ilmu yang tiada seberapa ini saja Mereka relah meninggalkan keluarga Relah mengkhianati diri sendiri kemudian hidup dengan terkurung selamanya Kata Jieji dengan nada yang sangat menyesal Hektometer Ksuehang terlihat menganggukan kepalanya perlahan Lalu, bagaimana dengan pedang ini? Tanya Jieji kemudian seraya mengangkat pedang ekor apinya Haha, pedang ini dinamakan pedang pemusnah raga? Kamu mau tahu kisahnya? Tanya Ksuehang kembali Jieji menganggukan kepalanya perlahan Akanku ceritakan seluk-beluknya saja Karena ada sesuatu yang ingin dan harus kamu ketahui dengan sendirinya Baiklah, kamu tahu Kisah pedang tersebut? Sama sekali tiada petunjuk bagiku Jawab Jieji Baik, kamu tahu siapa pencipta ilmu pemusnah raga pertama kali di dunia Seraya berpikir, Jieji menggulengkan kepalanya perlahan Ilmu pemusnah raga diciptakan pertama kali oleh Si Wong Ti, Kin Si Wong Tanda petik Kata Ksuehang Tentu hal ini sangat terkejut bagi Jieji yang mendengarnya Dia tidak pernah tahu kalau ilmu tersebut telah ada sejak seribu tahun yang lalu Dia terbengong mendengarnya Kin Si Wong menciptakan ilmu ini untuk menjadi yang terbaik sepanjang masa Mengingat ilmu perang, strategi dan taktiknya telah sangat luar biasa di zamannya Dia tidak pernah puas, sebab ilmu kungfunya yang telah sangat tinggi itu malah bisa ditandingi beberapa orang di zamannya Tujuh tahun menjelang wafatnya, dia telah berhasil menyempurnakan ilmu tersebut Namun dia telah berubah sangat drastis Dia menjadi penguasa lalim, dia menjadi teror bagi masyarakat China saat itu Tanda petik Jadi dialah manusia sesat pertama sejak ilmu pemusnah raga beredar Tanya Jieji heran Betul Dialah orang pertama Dia selalu menyandang sebuah pedang pendek Sambil melakukan pembantaian para manusia tidak berdosa Kata Ksuehang Kembali Jieji segera melihat ke pedangnya Pedang ekor api yang sebenarnya pernah mengambil banyak rakyat yang tiada berdosa tersebut Tetapi saat itu, wujud pedang memang bukan sedemikian Sekitar 10 tahun setelah wafatnya Qin Shi Huang Ksiang Yew lah pemegang pedang tersebut Dia juga telah berubah menjadi iblis sepanjang masa Meski sifat kepahlawanannya telah menggetarkan dunia Tetapi sifat iblis dalam dirinya juga tidak kalah Tutur Ksuehang Pantas sekali jika pedang ini sangat kontras dengan pedang es rembulan Jawab Jieji kemudian Betul, betul Pedang es rembulan adalah pedang Raja Hanbarat Pertandingan Kedua pedang akhirnya dimenangkan oleh Liubang Ini juga adalah takdir adanya Tanda petik Jawab Ksuehang Lalu bagaimana dengan perubahan pedang ekor api? Pedang tersebut semenjak ratusan tahun lalu dinamakan pedang pemusnah raga Karena pedang ekor api sebenarnya adalah pemilik penguasa ilmu pemusnah raga Seorang pandai besi dari dinasti Tang yang mengetahui riwayat pedang Segera menempa pedang di hutan misteri Dia mengangkut batu meteor di utara dan dengan pedang pemusnah raga Dia meleburnya kembali Sifat batu meteor nan panas adalah sifat yang cocok untuk menguasai sifat iblis dari pedang tersebut Sehingga pedang yang tercipta kemudian telah kehilangan rasa iblisnya Tutur Ksuehang menjelaskan Jadi ketika Guolei tanya Jieji dengan mengerutkan dahinya Seorang yang mempunyai sifat kelicikan dan dengki tidak mampu memakai pedang tersebut Hal itu berlaku untuk pedang lainnya Hanya seorang pahlawan dan orang Yang mempunyai jiwa kebenaran tinggi yang sanggup memakainya Bahkan untuk orang-orang ini, pedang akan mampu dimaksimalkan penggunaannya Tutur Ksuehang kembali Jadi begitu kata Jieji Seraya berpikir kemudian Untuk itu, sebenarnya kakakmu menanyaiku mengenai pedang pemusnah raga itu Mereka kabarnya bertanding hebat di gurun untuk menjadi pemilik pedang Namun, sesuai dengan apa yang kamu ketahui Dewa manusia berhasil Dia menjadi pemilik Pedang asalkan mampu mendapat pinya di hutan misteri Oleh karena itu Jelas Ksuehang Tetapi sebelum selesai, dia dipotong oleh Jieji Dia datang mencarimu untuk mengetahui lokasi sesungguhnya dari pedang di hutan itu Betul Pedang ini dibawa oleh pandai besi itu untuk diletakkan di dalam hutan misteri Sehingga bagi orang Mongolia, pedang ini adalah leluhur mereka Tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa pedang telah dibawa pergi oleh dewa manusia beberapa puluh tahun lalu Jawab Ksuehang sambil tersenyum manis Jieji sekarang hanya dalam saja Dia tidak menanyainya lagi beberapa saat tetapi hanya berpikir saja Lalu bagaimana dengan pedang bumi berpendar Tanya Lixian yang memecah keheningan Betul Rahasia dari pedang masih ada di hutan misteri Kata Ksuehang kembali Dengan tersenyum Jieji segera menatap pandangan mata orang tua ini Sesaat, dia juga tersenyum sangat manis Nak, ada hal yang masih perlu ku beritahu sebelum kepergianmu Tutur Ksuehang Setelah sedemikian lamanya mereka saling bertatapan Silakan tetua Yang muda memohon petunjuk kepada Anda Kata Jieji seraya Memberi hormat ke arahnya Ada sesuatu lagi Yaitu mengenai tapak berantai mu tingkat lima tadinya Kamu tahu Efek samping sesungguhnya daripada jurus mematikan tersebut Tanya Ksuehang dengan pengertian kepadanya Tentu tetua Pemaksaan tenaga yang berlebihan bahkan bisa membuat hal yang Malah tidak baik adanya Untuk hal ini cukup lama telah kusadari Jawab Jieji Betul Oleh karena itu, sebelum menar terdesak Janganlah kamu mengeluarkannya Karena lebih banyak bahayanya daripada hal yang baik Tutur Ksuehang kemudian Jieji terlihat mengangguk perlahan sambil memberikan hormatnya Tetua Apa jalan ke dalam hutan misteri tidak gampang dicapai Tanya Lixian Yang sedari tadi diam dan memperhatikan kemudian Tidak juga Untuk hal ini bisa dibilang tidaklah sulit benar Mengingat kalian berdua cukup menguasai delapan diagram dao Dan ada sebuah petunjuk yang akan kuberikan kepada kalian berdua Jelas Ksuehang Jieji dan Lixian terlihat menganggukkan kepalanya Delapan diagram dalam hutan misteri terdapat pintu terkurung Hanya pintu itulah yang tidak boleh dimasuki Sebab jika sempat masuk ke dalam Maka kalian akan susah keluar lagi seumur hidup Tetapi perubahan di sana sangat fasih Untuk itu aku mau kalian betul hati-hati dan cerma terhadapnya Selain itu Tanda petik Selain itu apa tetua Ksueh tanya Jieji yang agak heran Nanti kamu pasti akan tahu betul setelah sampai di sana Jawab Ksuehang tanpa Lagi berkata banyak Namun dia tetap terlihat tersenyum puas akan kedatangan Jieji Jieji berdua segera minta pamit untuk meninggalkan ruangan Dia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang dalam kepada orang tua yang nanlihai ini Setelah mereka berdua telah benar jauh adanya dari wilayah hutan kecil Ksuehang terlihat menggumam beberapa kalimat Takdir Kamu telah kutunggu lebih dari 30 tahun, kakak Sekarang tidak lama lagi mungkin akulah yang akan mengikuti jejakmu Empat unsur, enam tahun Langit kembali bersinar setelah kegelapan Tanda petik Kata-kata gumamam yang terasa cukup aneh Di sini Ksuehang menganggap Jieji adalah Ksuehang Selain itu, empat unsur dan enam tahun Entah apa maksud dari perkataan Ksuehang Namun setelah ini, dia kembali terlihat menggumam Hanya tiga bulan lagi Tiga bulan hidupku akan berakhir nantinya Tanda petik Di bibirnya terlihat senyuman yang pahit sangat dan terlihat mengalir darah segar Kemudian di wajahnya terpampang wajah yang telah sangat tua adanya Sinar matanya telah sayu Ternyata pertandingan tadinya dengan Jieji telah menghabiskan cukup banyak tenaganya Dia telah mengalami luka dalam yang tidak ringan sama sekali Namun dalam hatinya, dia tidak merasa sakit karena dirinya sesungguhnya kalah Tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang terlihat seperti misteri yang tiada berujung Beberapa jam kemudian Di depan gerbang masuk hutan misteri Di sini telah terlihat dua orang yang masih tetap menunggang kuda Seekor kuda yang biasa saja dan seekor lagi kuda gagah yang sedang membawa majikannya Kedua orang ini adalah Jieji dan Lixian yang telah sampai pas di depan pintu masuk hutan misteri Pemuda terlihat hanya diam saja sambil mengamati ke depan Tetapi di dalam hatinya telah terasa beberapa hal yang terasa cukup janggal Apa kita masuk sekarang kak tanya Lixian yang melihat Jieji hanya diam saja Baik Tanda petik Mereka berdua segera menambatkan kudanya di depan pintu gerbang hutan tersebut Lalu dengan berjalan kaki, mereka berdua memasuki pintu utama yang merupakan gerbang dari hutan misteri Perjalanan awal memang sepertinya tidak begitu menyulitkan bagi keduanya Terutama Lixian yang berasal dari suku Jiamojin Beberapa kali dia telah melewati pintu delapan diagram tersebut Selain itu dia juga adalah pengawal sakti kerajaan yang menguasai betul formasi tersebut Meski Jieji tidak betul hafal, namun dalam kitab sastra yang pernah dipelajarinya dahulu juga ada memuat teori singkat dari formasi delapan diagram cangkang kura-kura ini Dia juga tidak terlihat betul cemas akan keadaan sekarang Dia tetap tenang-tenang saja Pintu masuk yang akan dilalui kali ini adalah pintu hidup terlebih dahulu Setelah melewati pintu hidup, maka akan mencari pintu aman dan terakhir adalah pintu selamat Tiga buah pintu sederhana yang gampang dicari dalam formasi dao Tentu mereka merasa tidak akan menyulitkan adanya mendapati formasi tersebut Tetapi, ketika mereka telah melewati pintu kedua aman Hal kemudian terasa sangatlah janggal adanya Pintu-pintu yang tadinya terlihat hanya diam sekarang terlihat bergetar dan seakan-akan sedang berputar Tentu keduanya terlihat heran mendapatinya Namun sebisanya Gigi mengkonsentrasikan diri terhadap putaran pintu selamat Putaran pintu memang terlihat biasa saja dan lambat Dengan segera Gigi berniat untuk mencapai pintu tersebut Oleh karena itu, dengan mengambil keras setengah berlari dia mendekati pintu selamat ini Tetapi, ketika dia telah hampir dekat dengan pintu berputar Matanya yang terus mengikuti pintu segera berhenti di sebuah tempat Kali ini dia langsung terkejut luar biasa Di tempat tersebut terlihat dua orang wanita yang seperti kembar Dua orang wanita yang memakai bajunan putih dan sangatlah cantik Dua orang wanita ini juga lah yang terdapat di dalam hatinya beberapa lama Sementara itu, Lixian yang mengikuti putaran pintu selamat segera berhenti juga Dia merasa aneh melihat tingkah Gigi yang hanya diam saja dan memandang lurus Sepertinya dia merasa Gigi telah terilusi Karena dalam formasi delapan diagram Dao terdapat formasi ilusi bau wangian bunga Karena melihat Gigi tidak melakukan apapun Dia juga sendiri telah terlengah Sebab pandangan konsentrasinya juga telah buyar Sekarang gawat sekali adanya Keduanya sudah tidak tahu di mana pintu selamat yang telah berputar hebat tersebut Gigi yang melihat kedua wanita tersebut masih belum sadar Dalam pandangannya dia melihat kedua wanita tersebut sedang tersenyum sangat manis kepadanya Kedua orang ini tentu adalah Sufen dan Yunying Tetapi tidak perlu waktu yang benar lama Gigi telah tersadar karena dia merasa Yunying tidak mungkin ada di sini Gigi tahu bahwa Yunying masih ada di Dongyang Jadi wanita yang dilihatnya adalah pantulan dari ilusinya sendiri Sesaat, dia langsung menggelengkan kepalanya dengan cukup keras Sambil menarik nafas, dia menghimpun tenaga dalamnya menuju ke ubun-ubun sambil menutup mata Liksian yang melihat tingkah Gigi, cukup heran juga Tetapi dia tahu benar bahwa Gigi sedang melawan ilusi dalam hatinya sendiri Tidak berapa lama kemudian, Gigi telah membuka matanya Ilusi di depannya telah hilang dan lenyap tak berbekas Dilihatnya pintu masih tetap berputar searah jarum jam Segera dia berpaling melihat ke Liksian Maafkan aku Diksian Sepertinya ilusi kali ini telah mengalahkanku Tidak Kamu pasti akan sanggup mencari pintu selamat itu Aku sangat yakin kepadamu Jawab Liksian sambil tersenyum kepadanya Gigi mengangguk perlahan saja Dia langsung memperhatikan sekeliling Sekeliling dari dirinya sekarang terdapat delapan pintu utama Semua pintu terlihat sedang berputar hebat Sebentar terlihat berhenti, sebentar lagi terlihat jelas memutar berlawanan arah Mereka berdua sekarang seperti berada di tengah kipas angin yang sedang berputar Ini tidak bisa mudah ditebak Mungkin kita bisa pilih salah satu pintu Karena bagaimanapun pintu tersebut akan membawa kita ke jalan keluar Hanya kemungkinannya adalah sekitar setengah saja Bagaimana Kak Gigi tanya Liksian setelah mengamati sekitarnya dengan cermat Betul Tidak ada care lain lagi Jika kita masih bisa mengulangnya kembali Mungkin ilusi sudah bisa diatasi olahku Kata Gigi sambil berpikir Karena delapan pintu masing-masing terdiri dari empat pintu baik dan empat pintu buruk Maka menurut Gigi tidak ada salahnya jika mereka hanya melakukan care mencoba-coba saja Yang mereka paling tidak ingin untuk masuk sekarang adalah pintu terkurung Sedangkan pintu bahaya lainnya mungkin dirasa masih bisa diatasi oleh mereka berdua Menurutmu pintu mana yang seharusnya kita masuk pertama tanya Gigi Paling dekat saja bagaimana tanya Liksian kemudian Baiklah Mereka memutuskan untuk memasuki dahulu pintu yang pas di depan mereka Dengan untung-untungan mencoba tidak ada salahnya Lalu dengan enteng keduanya melangkahkan kaki Sesaat Pintu terdepan yang dikejarnya berhenti mendadak Seperti tuan rumah yang sedang mengundang kedua orang tersebut untuk masuk ke dalam Namun Keduanya tetap terlihat hati-hati saat mereka telah mencapai ke dalam pintu tersebut Tetapi Tiba-tiba Gigi telah mendapat ide dadakan Tunggu dulu Tanda petik Ada apa kak Gigi? Kita melangkah keluar dahulu Kata Gigi Keduanya yang sempat masuk pintu terdepan segera beranjak untuk keluar kembali Entah apa maksud Gigi Tetapi ketika mereka telah sampai ke tengah kembali Dengan cepat, dia mengeluarkan dua bilah pedang di pinggangnya masing-masing Memang kenapa dengan pedang itu tanya Liksian Kali ini, dia tidak menjawab pertanyaan si Nona Tetapi segera dia rapatkan kedua bilah pedang dan menyilangkannya di tengah perutnya Dengan segera, dia berjalan ke arah pintu depan Gigi terlihat sangat serius dengan keadaannya sekarang Sambil berjalan sangat pelan dia telah mendekati pintu Tetapi pintu pertama terlihat tidak memunculkan reaksi apapun Seriaya berjalan kembali ke arah belakang Gigi kemudian mencoba pintu kedua Ketika Gigi berjalan ke arah belakang, pintu kembali berputar pelan Namun saat dia berjalan ke depan, pintu terlihat diam kembali Seperti yang pertama kali, pedang tetap dibiarkan menyilang sambil diarahkan ke depan Dia tetap berjalan sungguh pelan ke depan Apa yang dilakukan Gigi sungguh mengherankan Liksian Tetapi bagi dia, dia tahu bahwa si pemuda pasti punya akal yang lebih bagus daripada mencoba-coba saja Kembali terlihat Gigi berjalan mundur lagi Sepertinya pintu kedua juga tidak memberikan reaksi apapun Begitulah sampai dia mendapati pintu ke enam Pedang masih tetap menyilang dan diarahkan ke depan Dia tetap berjalan seperti biasa Tetapi, kali ini sungguh sangat berbeda Kedua bilah pedang seakan bergetar sungguh sangat hebat Bahkan Gigi hampir tidak sanggup memegangnya Dengan cepat, dia memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya terlebih dahulu Dan berjalan pelan ke belakang Dik! Kamu terus awasi pintu ini Aku akan mencoba dua pintu terakhir Kata Gigi Sambil membelakangi Lixian Baikak! Jawab Lixian dengan tersenyum Gigi kembali melakukan hal yang sama untuk pintu yang lain Tetapi pada pintu kedua yang lainnya tiada bereaksi lagi sama sekali Dengan membalikan badan, Gigi terlihat tersenyum Pintu tadi itulah pintu selamat Tanda petik Um! Jawab Lixian sambil tersenyum kepadanya Gigi masih ingat keadaan bergetarnya pedang ekor api dan es rembulan Mungkin baginya inilah hal yang akan membawanya menuju ke asal-usul kedua pedang tersebut Apalagi pedang ekor api jelas bernyawa dan tentu bisa tahu rumahnya sendiri Tetapi Lixian langsung menanyainya Bagaimana jika itu adalah pintu terkurung? Tanyanya heran Gigi membalikan badannya dan tersenyum Siapa peduli itu adalah pintu terkurung? Karena pintu yang akan kita masuk sesungguhnya adalah pintu terkurung Tanda petik Ha? Kenapa tanya Lixian yang sesungguhnya sangat heran? Tetapi dalam pemikiran Gigi Dia punya sesuatu hal yang sudah diperhitungkan dengan masak-masak adanya Sebenarnya apa yang terjadi? Aku betul tidak mengerti Tanya Sinona kepada Gigi Kamu tahu Pintu selamat artinya keluar dari hutan Sedangkan jika aku keluar dari hutan Pasti sulit lagi untuk mengetahui asal-usul benda yang akan kucari Di klik Sian Mungkin kamu diam di sini lebih bagus Aku saja yang masuk Bagaimana tanya Gigi dengan mantap Tidak Karena aku datang denganmu Tidak mungkin aku hanya menunggu Tanda petik Jawab Lixian Walaupun resikonya kita tak bisa keluar lagi selamanya Pertaruhan yang terlalu besar untukmu Kata Gigi sambil menggoyangkan kepalanya Namun, Lixian terlihat menggoyangkan kepalanya Gigi hanya menatapnya saja dan tiada bersuara Sinona sangat menghormati Gigi Dia juga sangat yakin kepadanya Oleh karena itu, dia merasa pasti pahlawan dalam hatinya ini bisa membawanya Keluar dengan selamat dari sini Dan tanpa ragu tentu dia mau saja mengikuti Gigi Tetapi Tidak mungkin ketua Ksuehang membohongi kita Akan tanyanya dengan mengerutkan dahinya Tidak Tetua tidak mungkin membohongi kita Tetapi mungkin ada beberapa hal yang berupa misteri yang masih tersembunyi di sini Kata Gigi Seraya menunjuk ke pintu ke-6 tersebut dengan tersenyum sangat manis Baiklah Kita jelajai saja kak Kata Lixian dengan tersenyum puas Mereka berdua lalu berjalan dengan pelan ke depan ke arah pintu ke-6 tersebut Tidak perlu terlalu lama mereka berjalan Di depan segera terasa hawa aneh Hawa yang sudah biasa dialami mereka berdua Ini adalah hawa pertempuran Sepertinya hawa pertempuran tersebut tidaklah kalah dengan pertempuran antara kedua belah pihak prajurit yang berjumlah laksaan Segera, Lixian sangat terheran dibuatnya Eh Kenapa ada banyak prajurit di sini? Sungguh aneh sekali Tanda petik Sementara itu, Gigi hanya menatap ke depan dengan sangat serius Suasana hutan sepertinya telah hampir sampai ke ujung Tetapi yang anehnya adalah mereka berdua merasa sangat dingin Entah dari mana bisa terasa hawa yang demikian Tetapi tanpa banyak berargumen, keduanya pun melangkahkan kakinya ke depan Memang benar, suasana hutan yang tadinya lumayan asri telah hampir lewat Tetapi kali ini digantikan dengan lembah yang mirip dengan gunung es sekilas tampak lembah tersebut tidaklah besar Mungkin daerah ini hanya tidak sampai luas satu lip persegi saja Keduanya bahkan tidak tahu bahwa daerah inilah daerah tengah dari wilayah hutan misteri Di wilayah selatan China, lebih dari satu bulan yang lalu Wei Jindu dan Ksialing memang kembali lagi ke daratan tengah setelah tiga tahun berada di wilayah barat Ksizhang Keduanya terus-terusan terlihat akrab bagaikan sepasang kekasih yang tiada terpisahkan adanya Wei memutuskan untuk mengunjungi kakak perempuannya setelah beberapa tahun tiada berjumpa Oleh karena itu, perjalanan mereka mengambil daerah tenggara Terlebih dahulu, jika saja Wei dan Ksialing mengambil daerah timur langsung Kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan para pesilat yang bertujuan membantai setan pembantai Namun sayangnya Wei dan Ksialing kali ini tidak sempat melihat pertarungan besarnya Ksiaji Yeji Dalam perjalanannya setelah mengunjungi kakak perempuannya yang diguyang Mereka kembali melanjutkan lagi Mereka berdua kali ini bermaksud pergi ke HVI Sebab menurut Wei lebih bagus mengunjungi mertua kakak pertamanya Terlebih dahulu barusan mengunjungi Ksiaji Yeji yang didongyang Bagaimanapun tentu Ksiaji dan Yunying pasti akan sering balik kembali ke sana Mengingat kedua pasangan tersebut pasti akan mengunjungi ayahnya Di dalam kota HVI Wei dan Ksialing terlihat berkuda santai untuk menuju Ismawu Keduanya sungguh sangat menikmati perjalanan kali ini Tetapi sebelum mereka benar sampai di Wisma Mereka melihat lumayan banyak kawanan pesilat di sana Tindakan mereka terlihat cukup serius dan agak terburu-buru Sepertinya mereka berdua merasa akan terjadi sesuatu hal di dunia persilatan Lalu dengan segera, WI bermaksud menanyai para pesilat yang berada di sana Dia mencari seseorang yang lebih senior di antara mereka Pemuda paruh bayah di tengah dan yang memelihara kumis juga jenggot tipislah yang ditanyai oleh WI Tuan, ada masalah apa sehingga membuat Anda sekalian begitu terburu-buru WI membungkuk perlahan dan memberi hormat dengan sopan Seorang pemuda paruh bayah yang ditanyai tersebut segera menoleh Siapa Anda tanyanya sambil memberi hormat ringan pula? Aku WI Jindu yang berasal dari wilayah barat Oh, pantas Anda tidak tahu Anda rupanya berasal dari wilayah barat Sebenarnya beberapa tahun ini muncul seorang pesilat hebat yang dijuluki dengan nama setan pembantai Kali ini tugas kita semua pesilat adalah menyelesaikan dendam keluarga masing-masing kepadanya Kabarnya dia ada di utara sekarang Kami hendak menyusulnya, jawabnya Benarkah? Ketua, boleh tahu siapa nama Anda? Namaku Yang Siu Aku adalah pemimpin mereka sekarang Sebab tadinya aku masih berada di huasan Namun karena mendengar tewasnya Y.U.E.F.U.Y.A.N.I.H.I.G., kali ini aku bermaksud melayatnya dan mengumpulkan anggota di sini Jawab Yang Ksyu dengan merendah Jadi Anda adalah ketua huasan yang sungguh terkenal itu Terimalah hormat hamba Maafkan karena tiada tahu permasalahannya Kata WI dengan merendah dan sopan Namun Siu Ijian Bubai segera membimbingnya berdiri Ketua Yang Boleh ku tahu? Apa Y.U.E.F.U.Y.A.N.I.H.I.A.N.I.H.I.A.N.I.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A.N.H.I.A. Sampai setengah, tiba-tiba Wai sungguh merasa sangat heran sekali. Apa? Ksi Aji Aji? Sungguh aneh sekali. Jawabnya dengan setengah tiada percaya. Betul. Dialah orangnya. Tetapi dilihat dari mayat ketua YUE, memang kemungkinan besar dialah pelakunya, tutur yang ksyu sambil menghela nafas panjang. Kenapa Anda bisa mengatakan hal ini ketua Yang? Luka gorsan di tubuhnya. Gorsan pedang yang hanya bisa ditimbulkan pedang sakti ekor api ataupun es rembulan. Gorsan itu terlihat sangat jelas dan dalam. Sekali adanya. Tetapi ini hanyalah sebuah analisis yang tiada memiliki kesimpulan yang pasti. Oleh karena itu. Tanda petik. Oleh karena itu Anda sekalian hendak berangkat untuk menyaksikannya? Maaf ketua Yang, aku telah mengganggu perjalanan Anda di sini. Sungguh beribu maaf. Tutur. Wai dengan sopan dan memberi hormat dalam kepadanya. Tiada mengapanak. Sekarang kita harus berangkat secepatnya. Mohon maaf jika terlihat terburu-buru. Kali lain mungkin aku akan menjadi tuan rumah yang baik bagi Anda berdua. Jawab Yang pula dengan sangat sopan. Para persilat segera meninggalkan tempat mereka. Sementara Wai dan Ksialing sungguh bingung adanya. Mereka berdua tiada tahu bagaimana jalan terbaik. Apakah mereka harus menuju ke Dong yang dahulu atau pergi ke kota Ye? Tetapi mereka berdua setelah berpikir beberapa lama akhirnya memutuskan untuk pergi ke kediaman Wu terlebih dahulu. Kembali ke hutan misteri. Liksian yang terus berada di belakang Jieji sekarang telah merasa sungguh lemah. Hal ini terjadi karena perubahan hawa yang dasyat sekaligus. Tadinya hawa asri masih terasa begitu fasih, sekarang semuanya telah berubah. Udara di sini telah terasa sangat dingin sekali. Bahkan dinginnya udara di tengah hutan misteri tiada kalah dengan dinginnya udara di puncak gunung hawasan ketika malam hari. Keanehan apa yang sebenarnya ada di dalam hutan misteri tersebut? Jieji yang sedari tadi melihat ke daerah tengah tentu merasa cukup aneh. Dilihatnya di bawah dari tempatnya sekarang. Di sana terlihat jelas seperti benteng kokoh sedang mengelilingi sebuah altar. Tetapi dengan cukup jelas pandangannya mampu menangkap beberapa orang yang terlihat bersila di sana. Angin dingin deras makin fasih terasa. Segera, dia membalikan badannya terlebih dahulu. Dengan cepat, Jieji menotok aliran darah Lixian. Dan memberikannya energi untuk menahan hawa dingin luar biasa ini. Tidak berapa lama setelah mengalirkan energinya ke Lixian, Jieji telah bangkit. Dia bermaksud untuk segera ke tengah altar yang terlihat lumayan luas dari atas. Altar di tengah ini terlihat cukup angker. Di samping satu lingkaran penuh terlihat tembok batu yang cukup tinggi mengelilingi posisi mereka. Dia hitung posisi batu tersebut yang jumlahnya adalah tujuh batu besar mirip tembok. Altar batu di sini sungguh mirip dengan panggung batu seribu cermin Dixi Zuan. Dik. Kamu tunggu di sini terlebih dahulu. Saya akan memeriksa di sana, kata Jieji. Baikak, jawab Lixian pendek seraya mengumpulkan energi guna mengusir hawa dingin. Tanpa banyak bicara lagi, dia segera menggunakan ilmu ringan tubuh untuk menuruni bukit yang cukup tinggi adanya tersebut. Meski terasa licin, tetapi dia masih sanggup menguasai dirinya sendiri dengan sangat baik di sana. Untuk orang semacam dia, mungkin masalah tidak akan benar berbahaya. Tetapi jika pesilat biasa yang sampai di sana dan hendak menuruni bukit mungkin sudah jatuh tewas sebab bukit licin tersebut cukup tinggi adanya. Tanpa perlu lama, Jieji telah berdiri di dasar es yang empuk. Dia segera memandang ke depan. Tetapi beberapa orang kali ini telah terlihat cukup jelas baginya. Semuanya tidak bergerak sama sekali. Di tengah terlihat seorang tua yang tiada bergeming, posisinya tetap dalam bersila dengan kedua tangan merapat setinggi perut. Sedangkan di belakang terlihat jelas sekali ada tujuh orang yang mengambil posisi yang sama dengannya. Dan yang paling aneh, posisi di tengah sama sekali tiada orang yang mengisi. Tetapi yang berada paling belakang, dia melihat dengan jelas bahwa ada juga seorang yang tua. Posisinya juga sama bersila. Dari jauh, dia mengamati posisi orang tua di tengah tersebut. Sesaat, Jieji langsung terkejut seperti melihat hantu. Walau jaraknya masih sungguh jauh dengan orang di tengah. Tetapi dia mengerti sekali posisi tapak orang di tengah yang berada di paling belakang. Ini adalah posisi jurus terakhir dari ilmu tapak berantai. Inilah posisi tapak berantai tapak pemusnah raga tingkat kelima. Kali ini dia tentu sangat heran tiada akhir mendapatinya. Dengan berjalan cukup pelan mengawasi, Jieji melihat ke depan dengan sangat serius. Dia sedang berpikir sesuatu dalam pemikirannya. Ada beberapa hal yang janggal yang sedang didapatinya saat ini. Yang pertama tentu kesemilan orang tersebut sama sekali tiada bergeming. Seakan kesemilan orang tersebut tidak menyadari kedatangannya. Namun melihat semua dari jauh, Jieji tetap cukup siaga dan sigap untuk menghadapi semua kemungkinan buruk. Sambil menarik nafas dan menahan di dada untuk memproteksi dirinya. Dia berjalan cukup santai ke depan. Menurutnya jika ada yang sanggup hidup dalam udaranan dingin tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang tersakti sepanjang zaman. Ketika dia telah benar sungguh dekat dengan orang terdepan yang berada di tengah. Dia langsung terkejut seperti disambar oleh halilintar. Orang yang bersilah di tengah dengan gaya yang cukup mendereng. Seorang tua yang pernah ditemuinya dengan jelas. Seorang tua yang berada di dalam hatinya beberapa waktu yang lama. Seakan tidak percaya, Jieji menatapnya dengan sangat serius sekali beberapa lama. Langsung dengan gerakan spontan, Jieji segera berlutut di tengah dan memanggilnya dengan sungguh sangat sopan. Kakek? Sungguh sebuah keanehan. Di depannya terlihat seorang tua yang telah berkumis dan jenggot putih sedang bermeditasi dengan sangat serius dan hikmat adanya. Meski dipanggil, orang tua ini sama sekali tidak menyahutinya. Tentu tidak perlu waktu lama, Jieji telah tahu. Kakeknya dewa manusia telah meninggal beberapa puluh tahun. Tidak mungkin kakeknya masih mampu menyahutinya. Beberapa perjumpaan dengan kakeknya sendiri telah menyadarkannya bahwa sebenarnya orang di tengah ini tiada lain hanyalah mayat kakeknya. Dengan spontan, Jieji langsung mengalirkan air matu yang cukup deras. Dia membungkukan dirinya Bae Gui menyembah kepada kakeknya tiga kali dengan sangat hormat dan pelan. Kakek! Tidak disangka setelah meninggalnya dirimu, Anda bahkan tiada memiliki tempat yang layak untuk dikuburkan. Sungguh diriku tiada berguna sekali, tuturnya sambil menangis sejadi-jadinya. Setelah itu, dengan cepat dia berdiri dan berjalan mendekati kakeknya. Dia memandang wajah kakeknya yang sama sekali tidak berubah. Sepertinya hawa dingin disinilah yang membuat mayat kakeknya tiada mengapa-mengapa. Wajah Seng Kakek terlihat tetap berseri saja dan merona meski rohnya telah meninggalkan tubuh beberapa puluh tahun lalu. Sesaat, dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Yaitu arah pas di belakang mayat kakeknya. Di sini juga terlihat tujuh orang pendekar yang tetap pada posisinya tiada bergerak juga. Sepertinya memang benar kalau ketujuh orang tersebut juga sudah tiada di dunia. Semuanya tetap memiliki wajah yang cukup berseri seakan masih sedang hidup dengan baik. Dengan perlahan, Jiye Ji memandang ke semua orang itu. Sepertinya kontak batin dalam dirinya telah terjadi. Dia merasa cukup mengenal ketujuh orang ini juga. Meski hanya perasaan, dia tetap sangat menghormati ketujuh orang yang sama sekali tidak dikenalinya ini. Dia bungkukan tubuhnya perlahan untuk menghormat ke arah tujuh pendekar juga. Sesaat, dia langsung memalingkan wajah ke pendekar terakhir yang tadinya sedang mengambil posisi terakhir dari jurus kelima tapak berantainya. Dengan serius, Jiye Ji berjalan menghampirinya. Tetapi ketika dia mulai mendekat, dia merasakan sesuatu hal yang aneh dalam hatinya. Sepertinya orang di depan ini sangat dikenalinya sangat. Tetapi dari wajah dan perawakan tubuhnya, dia tidak pernah mengingat orang tersebut. Dengan hormat juga, Jiye Ji memberikan sembahan kepadanya. Dia pandangi dengan sangat serius sambil sesekali berpikir dalam-dalam. Tetapi apa dayanya, dia tidak memiliki petunjuk sama sekali kemudian. Seriaya bangkit dan berjalan ke arah tengah. Jiye Ji mendapati sesuatu hal yang cukup aneh. Di tengah altar, ataupun pas di tengah panggung batu yang tujuh buah tersebut. Di sana terlihat adanya empat tancapan sesuatu yang mirip dengan tancapan pedang. Dia berjongkok untuk memeriksanya dengan sangat teliti. Empat buah ruang kosong untuk tancapan pedang mementuk empat arah yaitu utara, selatan, timur dan barat. Dan bahkan di bawahnya tertulis aksara empat arah metu angin tersebut. Hanya saja pedang yang seharusnya berada di sana tiada nampak sama sekali. Dengan ide dadakan, Jiye Ji bermaksud untuk menancapkan pedang di pinggangnya. Dia telah menarik pedang dari sarungnya sendiri. Tetapi, sebelum dia mencolokkan pedang. Dia disapa oleh Lixian yang telah berhasil mengusir hawa dingin di dalam tubuhnya. Si Nona juga telah turun sampai ke panggung altar tersebut. Kak Jiye Ji. Kamu yakin pedangmu akan dicolokkan di sana? Tanyanya dengan agak heran dan merasa cemas. Tentu. Tidak ada salahnya jika kita mencobanya. Apakah kakak sendiri punya keyakinan? Tidak juga. Tetapi dari arah metu angin. Seharusnya pedang ekor api ditancapkan ke arah utara. Sedangkan pedang bumi berpendar. Katanya Seraya berpikir. Betul. Pedang ekor api adalah pedang milik gurun. Seharusnya dia ada di sebelah utara. Namun bagaimana dengan pedang es rembulan dan pedang bumi berpendar yang telah dimiliki oleh kakak Tanya Lixian sambil mengerutkan dahinya? Jiye Ji tidak menjawab apapun. Dia berusaha untuk mengingat-ingat akan kejadian yang pernah dialaminya. Dua unsur lainnya lagi ada menurutnya tanah dan langit. Dua bilah pedang yang memiliki unsur yang sama seperti manusia. Dengan berpikir, Jiye Ji mengamati kembali pedang ekor apinya dengan serius. Dia memikirkan keadaan Guo Li beberapa waktu lalu. Ketika dia mengangkat pedang bumi berpendar. Kenapa pedang tersebut terasa sangat berat olehnya? Dan kenapa juga ketika dia mengangkat pedang ekor api, kenapa pula Guo tidak mampu melawan hawa panas pedang yang menjalarinya? Terutama pedang bumi berpendarnya tersebut yang terasa aneh. Dia kembali mengingat keadaan Guo Li. Kenapa dia memegang pedang yang besar dan berat, serta pedang berat seakan ingin menyerap cahaya dan memantulkannya? Tidak berapa lama, dia terlihat melompat ke girangan seperti anak kecil. Dia telah mendapati sesuatu dari maksud altar dan hubungannya dengan pedang. Ada apakah Jiye Ji? Tanya Lixian yang heran mendapati tingkah Jiye Ji yang tiba-tiba bersorak gembira itu. Ini, pedang ini, sama sekali bukanlah empat unsur utama. Telah lama aku berjalan di jalan yang sangat sesat, katanya sambil bergembira. Jadi, betul. Pedang-pedang adalah unsur pendukung sama seperti halnya manusia yang menggunakan senjata. Senjata mendukung manusia. Oleh karena itu, terang Jiye Ji. Jadi, benar. Pedang ekor api seharusnya lah pedang yang berunsurkan matahari. Tanya Lixian. Benar, dik. Pedang ekor api lambang matahari. Es rembulan tiada diherankan lagi tentunya adalah rembulan. Pedang bumi berpendar seharusnya adalah pedang kegelapan dan pedang terakhir sudah pasti pedang cahaya, jawab Jiye Ji dengan yakin. Lalu bagaimana susunan pedang sendiri di sini tanya Lixian Seraya menunjuk ke arah tengah? Sebenarnya juga tidak susah adanya. Kamu tahu. Peiang, matahari utara, nanyeue, bulan selatan, ksihai, kegelapan barat, dan dangguang, cahaya timur tanya Jiye Ji kepadanya sambil tersenyum. Itu adalah fabel tentang empat binatang mistik kuno. Apa ada hubungannya dengan ini kaktanya Lixian? Tentu. Kamu tahu. Naga api di utara menghasilkan cahaya. Sedangkan burung hang selatan terbit di malam yang temaram? Terlihat Lixian mengangguk perlahan. Tetapi dia belum mengetahui apa maksudnya dari altar tersebut. Ini ibaratnya empat unsur pendukung lainnya yang mendukung unsur utama dua unsur pendukung mendukung dua unsur lainnya. Jadi bisa dikatakan matahari menghasilkan cahaya terang siang. Sedangkan bulan menghasilkan kegelapan malam. Dan sekarang kamu bandingkan dengan formasi di sini. Semua telah terlihat jelas, kata Jiye Ji sambil menunjuk ke bawah. Betul adanya. Lixian yang melihat ke arah itu sungguh sangat jelas sekali. Naga api, pedang ekor api, matahari di sebelah utara dan menjadi matahari. Sebab matahari terbit dari timur. Maka daerah timur tentu adalah pedang cahaya. Sedangkan daerah selatan yang seharusnya diisi burung hang temaram, pedang es rembulan. Dan karena malam muncul disebabkan tenggelamnya matahari, maka di sebelah barat tentu akan diisi dengan pedang bumi berpendari yang seharusnya adalah pedang berunsur kegelapan. Dengan duduk berjongkok, Jiye Ji segera menancapkan pedang ekor apinya langsung. Arah utara colokan segera menerima pedang ekor api. Tidak perlu lama, pedang tersebut telah hilang. Lixian yang melihatnya tentu sangat terkejut. Pedang ekor api telah ditelan altar. Tetapi Jiye Ji telah mengerti fenomena tersebut. Tanpa perlu lama, sepertinya daerah nandingin tersebut telah berubah menjadi tempat yang cukup asli dengan sangat cepat. Perubahan yang sungguh aneh sekali karena dalam waktu sekejap, rasa dingin telah hilang entah kemana. Kali ini digantikan oleh suasana asli seperti daerah tersebut telah menjadi daerah hutan biasa. Jiye Ji tentu tersenyum sangat senang mendapatinya. Kali ini dia kemudian berjalan ke arah barat di mana juga telah siap dicolokan pedang bumi berpendar. Tanpa lama berpikir lagi, dia segera melakukannya. Setelah pedang bumi berpendar dicolokan. Hal yang sama juga telah terjadi. Pedang telah hilang dan lenyap tak berbekas. Namun, saat itu juga, suasana kegelapan mulai nampak. Tempat yang tadinya cukup terang telah terlihat cukup gelap. Namun tidak berimbang dengan kegelapan malam yang pekat. Keadaan di sana sesaat seperti pada waktu menjelang malam. Venomena ini sangat memuaskan Jiye Ji yang sedari tadi hanya jongkok saja. Kemudian dengan segera dia memberi hormat ke arah semua pendekar. Pendekar-pendekar kesohor sekalian. Jika hamba mempunyai kesempatan kembali ke sini. Maka pedang es rembulanku yang berada di dong yang akan ku tancapkan juga di sini, tutur Jiye Ji. Tetapi sebelum dirinya sempat berdiri dari posisinya. Dia telah merasakan sesuatu hawa yang baru. Hawa tadinya adalah hawa peperangan di sekitar. Sekarang hawa yang baru tersebut yang mendekatinya adalah hawa iblis. Hawa iblis yang terasa sangat fasih sekali, sungguh hawa iblis kali ini sangat pekat adanya. Tentu dia sendiri tiada menyangka ada seseorang lagi yang telah berada di sini untuk menantikannya. Dengan berdiri cepat, dia arahkan pandangannya ke arah timur. Sebab dari arah sanalah hawa tersebut dirasakannya muncul. Lixian yang melihat ke arah Jiye Ji tentu sangat heran mendapati tingkahnya. Tetapi tidak perlu waktu yang lama, dia segera telah mengerti kenapa dengan tindakan anehnya tiba-tiba itu. Tidak berapa lama sambil mengamati dengan serius ke arah bukit tinggi, di sana telah muncul seseorang. Seseorang yang terlihat di sini juga cukup tua adanya. Pakaian yang dipakai adalah pakaian zaman dinasti Tang sepertinya inilah pakaian seorang kaisar pada zaman dinasti Tang Jiye Ji yang memandangnya dari arah jauh juga lumayan terkejut. Seorang aneh lainnya telah hadir dengan sikap gagah dan hawa pembunuhannya juga terasa sangatlah kental adanya. Sepertinya kali ini akan menjadi sebuah pertarungan baru baginya. Pandangan macu keduanya sudah sangat serius sekali satu sama lainnya. Tanpa perlu waktu yang lama, pemuda paruh bayat tersebut telah menyapanya. Kau sudah kunantikan cukup lama di sini. Tanda petik. Aku tahu. Tetapi masalahnya kamu telah salah pintu. Seharusnya kamu mencegat. Kita di pintu yang lainnya. Bukan begitu tanya Jiye Ji sambil berteriak ke arahnya. Hahaha. Kamu ini sungguh menarik. Cucu dewa manusia. Katanya sambil menunjuk ke. Jiye Ji. Betul. Akulah orangnya. Berapa lama kamu sudah berada di sini tanya Jiye Ji kemudian. Mungkin sudah 70 tahun lebih. Tetapi aku juga kurang yakin. Katanya sambil. Terlihat menggelengkan kepalanya. Penantian yang cukup lama. Bukankah begitu? Lalu apa maksudmu yang kali ini? Tanya Jiye Ji dengan wajah yang tersenyum penuh arti. Pemuda paruh bayi tersebut tiada menjawab pertanyaan Jiye Ji lebih jauh lagi. Melainkan dengan ilmu ringan tubuh tingkat tinggi, dia segera turun dari bukit yang cukup tinggi. Dan tentunya tanpa perlu waktu yang cukup lama, dia telah sampai sungguh dekat dengan tempat posisinya berdiri Jiye Ji. Nama Kuli Z.H.U. Sebelum mereka meninggal, aku sudah berada di sini, kata pemuda paruh bayi itu sambil menunjuk ke arah mayat sembilan orang yang telah membeku. Jadi kaulah kaisar terakhir dinasti Tang yang dikabarkan hilang di saat-saat kekacauan tanya Jiye Ji kepadanya dengan serius. Kaisar terakhir dinasti Tang yang bergelar kaisar Tang Aidi dikabarkan telah tewas pada saat terjadinya perebutan dinasti baru. Dengan turunnya kaisar Aidi dari singgah sana, maka saat itu telah terjadi perang saudara beberapa puluh tahun. Runtuhnya dinasti Tang juga lah yang membuat negara terpencar menjadi lima dinasti dan sepuluh kerajaan. Jadi bisa disimpulkan umur orang paruh bayi tersebut telah menjadi tahun seratusan ke atas. Sebab waktu kaisar Aidi menghilang, umurnya sudah lima puluh tahun lebih. Tetapi yang paling aneh lagi adalah sebuah hal. Kaisar Aidi tersebut meski sudah sangat lanjut usia, tetapi di wajahnya tidak nampak sebuah ketuaan. Berbeda dengan Dewa Sakti, Dewi Peramal maupun Ksue Hong, wajah ketiga ketua sebenarnya telah bisa disebut cukup muda. Namun berbeda dengan Lizet Hau, wajahnya terlihat cukup biasa. Sinar matuk ketuaannya memang tampak jelas. Hanya yang aneh adalah rambutnya masih tetap hitam bagai orang yang umurnya hanya empat puluh tahunan. Sepertinya dia melatih ilmu iblis tingkat tinggi sehingga membuat dirinya telah berubah sedemikian rupa. Betul. Akulah orangnya. Sebenarnya aku menunggu seseorang yang tiada kunjung datang di sini. Setelah kulakukan penelitian di luar, ternyata orang tersebut telah meninggal cukup lama. Tidak disangka makin tua aku makin tolol. Hahaha. Tanda petik. Betul. Orang yang seharusnya kamu tunggu tentu adalah Wong Yu Zhong. Bukan. Begitu. Tetapi dia telah tewas semenjak beberapa ratus tahun yang lalu. Kamu bahkan tiada tahu bahwa dia telah terbunuh akibat kerasukan ilmu iblisnya, jawab Ji Ye Ji. Betul. Ini dikarenakan aku hanya di sini saat itu untuk melatih ilmu hebat. Ternyata. Apa-apa keputusanku tentu tidak salah. Katanya sambil tersenyum dingin. Sekarang aku telah datang kembali. Saat itu kau ditunggu. Sekarang kau menunggu ku. Tentu sungguh impas bukan tanya Ji Ye Ji kembali dengan tersenyum penuh arti. Hahaha. Aku sangat puas dengan kata-katamu. Ternyata kamu juga tahu kalau kamulah reinkarnasi dari Ksue Yang, tunjuknya ke arah orang tua yang tadinya telah membeku di sana. Posisi tangan orang tua tersebut membentuk ilmu tapak berantai tingkat kelima. Liksianlah yang paling terkejut mendengarnya. Dia tidak pernah menyangkak si Aji Ye Ji adalah reinkarnasi dari Ksue Yang. Pendekar gagah yang namanya juga lumayan buruk di dunia persilatan. Tetapi jika ditilik dengan benar, sebenarnya Ksue Yang adalah pendekar pemberani dan mempunyai sifat kebenaran yang sangat tinggi. Bagaimanapun tindak tanduk Ksue Yang di dunia persilatan sungguh sangat mirip dengan tindakan Ji Ye Ji. Sepertinya Ji Ye Ji yang terlahir kembali dari Ksue Yang juga memiliki nasib yang sedikit banyak sama. Lalu tentu kamu sudah tahu dengan sangat pasti tentang empat pedang itu tanya Li ZHU. Betul. Oleh karena itu, di sekitar tempat altar dibangun tujuh bangunan batu misteri. Tujuannya adalah mempertahankan kembali sifat asli keadaan saat itu. Bukan begitu tanya Ji Ye Ji. Haha. Betul, betul. Kamu tahu. Beberapa puluh tahun lalu, ada beberapa orang yang sering keluar masuk tempat ini. Salah satunya adalah itu, dan itu lagi, katanya Seraya menunjuk ke arah Dewa Manusia, dan seorang pria tua yang juga bermeditasi. Pria itu berada di sebelah kiri urutan kedua. Pria tua yang telah kehilangan jiwanya, tetapi raganya masih sangat bagus adanya. Dewa Manusia atau kakeku sudah sangat jelas sekali. Dia kemari untuk membawa pedang ekor api. Sedangkan pedang es rembulan sebelum wafatnya Ksueyang, dia telah menaruhnya kembali ke gunung hawasan. Pedang bumi berpendar seharusnya adalah milikmu, bukan begitu tanya Ji Ye Ji dengan senyuman sangat manis kepadanya. Li ZHU memandangnya dengan seperti diserang beribu pertanyaan. Dia sangat kagum akan Ji Ye Ji. Sesaat dia tertawa sungguh keras. Hahaha. Tanda petik. Tidak disangka Ksueyang yang dulunya juga sangat pintar. Sekarang sifatnya jelas turun kepada dirimu. Tanda petik. Mengenai masalah ini tentu aku tiada tahu menahu. Dan satu hal lagi. Pedang terakhir. Apa kamu juga mengincarnya? Betul. Tetapi pedang terakhir juga tiada ku perlukan lagi, jawab Li ZHU sambil menggelengkan kepalanya pelan. Jadi begitu? Karena itu hanya diriku sendirilah yang kamu nantikan di sini. Sebab dengan colokan pedang terakhir, kamu merasa tidak pernah kamu perlukan lagi barang yang akan muncul. Bukan begitu tanya Ji Ye Ji. Betul. Barang terakhir yang akan muncul adalah peta harta karun dinasti Teng Harta Leluhurku juga yang kabarnya berada di hutan misteri ini, kata Li ZHU sambil menengadah. Jadi apa yang kuduga dari dahulu sungguh benar sekali, kata Ji Ye Ji sambil menghela nafas panjang. Di dunia ini, ada empat hal yang membuat orang sungguh ingin mencapainya. Hidup panjang umur, ilmu tinggi, kekayaan dan kekuasaan. Jadi begitu rupanya. Benar, apa yang kamu katakan sungguh benar adanya. Tetapi aku di sini untuk satu hal saja sedemikian lama, kata Li ZHU. Satu hal yang membuat semua orang dari dunia persilatan ingin mengincarnya. Kung Fu tertinggi. Memang sudah kewajiban semua persilat sejak masuk ke dunia persilatan. Tanda petik. Jawab Ji Ye Ji dengan tenang. Betul. Karena itu, dengan bertaruh kita akan mencapainya bagaimana tanya Li ZHU kemudian. Terserah apa maumu. Jawab Ji Ye Ji dengan tenang. Kamu tahu. Altar ini telah dibangun si Wong Ti sejak lebih seribu tahun yang lalu. Di sini bahkan guru besar damu pendiri Kuil Saolin pernah tinggal beberapa saat. Di sini juga dua orang luar biasa tersebut menyempurnakan ilmu masing-masing. Sehingga. Tanda petik. Sehingga inilah disebut sebagai ilmu pemusnah raga sesungguhnya. Bukan begitu tanya Ji Ye Ji dengan tersenyum. Haha. Betul sekali. Kamu tahu lagi? Oleh karena itu di dunia persilatan sering dikatakan sebuah gosip. Pemusnah raga sebenarnya bukan untuk hal ilmu Kung Fu saja. Melainkan untuk segala jenis ilmu di dunia. Selain itu, pemusnah raga juga bisa termasuk senjata empat bilah pedang itu. Karena keempat bilah pedanglah yang menjadi kunci untuk membuka harta sesungguhnya. Kata Li ZHU dengan tersenyum puas. Itu sebelum aku menjadi pendekar telah pernah ku dengar. Tetapi taruhan kali ini memang sungguh besar sekali, jawab Ji Ye Ji dengan serius. Kamu takut? Bagaimanapun kita akan bertanding satu lawan satu di sini. Lalu yang menanglah yang akan menjadi pemiliknya. Bagaimana tanya Li ZHU dengan serius pula? Oleh karena itu bisa dikatakan aku tiada pilihan. Kata Ji Ye Ji kemudian dengan serius. Tetapi dia langsung membalikan badannya ke arah Li Xian. Membisikinya beberapa kalimat, kemudian dia telah siap adanya untuk bertanding dengan orang sesat tersebut. Li Xian tiada upaya lain selain menyingkir saja. Dia langsung naik ke bukit atas untuk memperhatikan pertandingan dua pendekar nomor satu sejagat ini. Sebab baginya jika terlalu dekat, maka dirinya lah yang akan sangat berbahaya. Kita ke sana, bagaimana tanya Li ZHU sambil menunjuk. Arah jari Li ZHU adalah arah pinggiran selatan. Tujuannya tentu sangat diketahui Ji Ye Ji. Dia tidak ingin panggung menjadi rusak hanya karena pertarungan dasyat mereka berdua saja. Sebelum benar mulai. Pandangan Li ZHU terlihat kosong. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. 70 tahun yang lalu. Di tempat yang tepatnya di tengah hutan misteri. Saat Li ZHU telah mengundurkan diri sebagai kaisar terakhir dinasti Tang dia segera menuju ke hutan misteri. Keadaan dulunya juga tidak cukup berbeda dengan keadaan sekarang. Hanya saja, mayat delapan orang lainnya tiada sama sekali. Sedang mayat satu orang lagi sedang berdiri juga tepat di depannya. Dialah, Ksue Yang yang menjelang akhir-akhir hidupnya. Karena kamu masih termasuk sana keluarga jauhku. Aku memintamu untuk segera meninggalkan tempat ini. Kata Ksue Yang. Tidak bisa. Bagaimanapun kamu termasuk kakek tua guru. Tetapi aku telah terlanjur. Tidak ada gunanya aku berhenti di sini, kata Li ZHU. Dulu sebenarnya saat Dewa Bumi mengangkatmu sebagai murid. Akulah memang orang yang sangat melarangnya. Bagaimanapun cucu muridku itu telah sangat bandel. Tutur Ksue Yang sambil menggoyangkan kepalanya. Kita buat taruhan bagaimana, tanya Li ZHU. Kamu ingin aku di tengah altar seraya bersilah mengeluarkan tapak terakhir ilmu pemusnah ragaku, tanya Ksue Yang. Betul. Hanya inilah care untuk mencegah altar lenyap dari muka dunia. Dan, tentunya jika aku menang. Kata Li ZHU pendek. Baik. Kali ini pertaruhan yang cukup besar. Jawab Ksue Yang dengan pelan. Sebenarnya Li ZHU sangat tahu kondisi keadaan Ksue Yang saat itu. Setelah pertarungan terakhir melawan Ye Uzong. Dia tidak pernah kunjung sembuh lagi dari nerita luka tenaga dalamnya. Setelah itu, Ksue malah harus berhadapan dengan ribuan para prajurit dinasti Tang dan para pesilat yang jumlahnya juga ribuan orang mengejarnya. Jika saja dia mempunyai waktu sebentar beristirahat saat luka dalam. Maka kemampuannya tidak akan menurun seperti itu. Mengingat juga sebenarnya Ksue saat itu telah berumur 170 tahun lebih. Menurutnya kali ini mungkin adalah ajal sesungguhnya. Pertarungan memang benar terjadi. Dalam jurus yang telah masuk ke jurus tahun 2000-an, Ksue telah sangat kewalahan. Dia telah tidak sanggup lagi untuk bertarung lebih lanjut. Oleh karena itu, dia menyerah. Dalam ratusan pertarungan yang pernah dilakukannya. Untuk kali inilah dia menyerah. Bahkan tidak menyerah kepada orang yang jauh lebih muda darinya. Di sini, dia memutuskan untuk bersilah untuk mengeluarkan tapak pemusnah raganya tingkat kelima. Tujuannya adalah membawa empat unsur utama dari dirinya supaya dia tetap mampu mempertahankan sifat tujuh panggung batu di sekitarnya. Di sinilah Ksue yang tewas. Oleh karena itu, hawa peperangan di sini telah terasa sangat jelas. Panggung batu memiliki tujuan mempertahankan sifat asli dari semua unsur. Sewaktu Jieji mendekati daerah tersebut, dia merasakan hawa peperangan. Hawa tersebut tiada lain adalah hawa energi Ksue yang yang terakhir. Hebatnya hawa tersebut tiada berubah dan bertahan hingga puluhan tahun lamanya. Bagaimana? Apa kita masih harus menunggu tanya Jieji kemudian yang membuyarkan lamunannya? Tidak usah. Sekarang saja, jawabnya. Keduanya berdiri tegak saling memandang. Tidak tampak bahkan keduanya sedang berancang-ancang menyerang. Hawa di tubuh masing-masing segera berpendar bagaikan angin topan kecil yang bersemelir terus-menerus. Siapapun yang di sana telah merasa bahwa keduanya tidaklah main-main. Hawa pertarungan yang mengerikan segera terasa mengikuti desiran angin. Pandangan mereka berdua sungguh adalah sama adanya. Keduanya sungguh sangat yakin akan diri mereka sendiri. Lalu tanpa abah-abah lagi lebih lanjut, Li Zhau langsung menyerang dengan sangat cepat. Kecepatan Li Zhau di sini sungguh tidak kalah dengan kecepatan Ksue Hong, tetuanan sakti itu. Dengan cepat, Jieji melayaninya. Tapak Li Zhau segera membentur tapak Jieji. Dentuman tentu sangat dasyat. Es yang setengah cair itu menyembur selingkaran penuh ke semua sisi. Ketika dentuman terjadi, terlihat Jieji dan Li Zhau mundur beberapa langkah ke belakang. Tetapi dengan memutar tubuhnya, Li Zhau segera melancarkan jurus barunya. Jurus yang penuh dengan hawa iblis. Jurus yang cukup dikenali Jieji tentunya. Inilah tapak pemusnah raga, sebuah tapak empat unsur yang sama dengan jurus yang dimilikinya. Tetapi di sini, jurus Li Zhau sungguh ganas. Jurus yang terbentuk dari empat unsur yang membunuh. Sepertinya Jieji bakal menemui masalah. Dengan mengancangkan tendangan terkuatnya, Jieji melayani tapak pemusnah raganya Li Zhau. Ketika tendangan Jieji hampir sampai, dia memutar tubuhnya di udara. Li Zhau yang melihat tingkah Jieji tentu sangat heran dan terkejut. Tetapi bagaimanapun dia sanggup menguasai dirinya sedemikian rupa. Dengan menarik tenaga ke belakang. Dia siap untuk bertahan dan mengambil kesempatan. Ternyata apa perkiraan Li Zhau yang sudah sangat berpengalaman tentu sangat betul adanya. Tendangan luar biasa Jieji terlihat sangat jelas sedang mendarat di mukanya. Keputusan untuk menarik tapaknya sendiri sangat baik. Dentuman segera terjadi dasyat ketika tendangan ekor Jieji mendarat di kedua lengan Li Zhau yang sedang menutupi mukanya. Kedua pendekar kembali terlihat mundur akibat pentalan tenaga dalam masing-masing. Terima kasih telah menonton!